Assalamualaikum Halo Assalamualaikum ketemu aku sama Mbak Putri jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Mbak Putri ini ya teman-teman mau bikin kulit kulit martabak mau bikin kulit martabak ya teman-teman teman-teman mau lihat ya semak video-nya ya sampai selesai ya mau tahu rahasianya mau bikin kulit martabak yuk, Mbak Putri ini nah ini teman-teman ini tepungnya ya teman-teman tepung terigu ya teman-teman ini ya langsung dicidik disini ya, satu dua tiga empat lima enam cedok aja teman-teman enam cedok tapi enam cedok penuh terus ya teman-teman ya terus aku kasih garam nah garam secukupnya ya teman-teman ya kasih minyak goreng nah teman-teman kasih sedikit aja langsung diaduk-aduk ya dioleni teman-teman ya minyak sama tepung ya teman-teman ini aku tak ulet-ulet gini ya teman-teman ya minyak sama tepung diaduk-aduk sampai merata ya teman-teman terus ditambahin lagi air sedikit-sedikit sedikit ya diaduk-aduk lagi gini ya teman-teman sedikit ya minyak airnya ya jangan sampai banyak nanti takut kelanceran ya teman-teman diaduk-aduk terus ya teman-teman ya diaduk-aduk sampai segini terus tambahin airnya lagi ya teman-teman ya sedikit-sedikit aja ya teman-teman ya tuh saya pakai tangan aja ya biar cepat ya nah gini ya teman-teman duleni terus sampai cantik nanti beginiin terus ya biar cepat mengembang karena ya teman-teman kalau dioleni sampai keras begini nanti bagus aja ya teman-teman ini ya adunannya sampai kalis ya udah ya udah selesai ini terus aku jadiin dua ya teman-teman ya jadi dua oke dimasukin sini ya teman-teman taruh mangkok yang kecil ini aku jadiin dua terus ini mangkoknya yang kecil karena ini dikasih minyak biar sampai penuh ya teman-teman ya harus sampai penuh ya ini terus aku simpen ya teman-teman udah apa ini udah di redem pakai minyak segini terus aku tutup diberhentikan di sampai 12 jam saya udah 12 jam didiamkan sampai 6 jam ya teman-teman dibiarin ya teman-teman ya biar nanti ajiannya biar bagus cantik ya udah ya nah teman-teman ini nunggu kulit martabak ya sambil motong-motong ini daunnya isinya ya teman-teman ya daun bawang sama telur ini ya isinya terus bawang putih sama laiko sama lada aku ya teman-teman ya terus lanjut aku mau potong-potong ini onselaya dulu ya aku potong-potong kecil-kecil teman-teman ya potong-potong dulu matabak rumah teman-teman ya ini lebih selesai teman-teman ya motong-motongnya ya ini ya ini udah udah selesai kemotong-motongnya aku masukin mangkot ini masukin mangkot dulu semuanya ya teman-teman terus ini telurnya telurnya tiga biji teman-teman ya kita tambahin tulunya raik wajah sekitar satu cendok kucuk cendok teman-teman ya ini ladaku ya teman-teman ya tapi ladaku ini tambahin micin sedikit ya teman-teman ya aku tambahin garam sedikit ya teman-teman aku tasin nanti ya terus aku mau potong-potong bawang putihnya teman-teman dulu ya ini ada bawang putih 4 biji aku potong-potong kecil-kecil ya ini bawang putihnya aku masukin ya sekalian ya semuanya udah aku masukin semuanya terus aku aduk ya teman-teman ya bumbunya udah aku masukin ya kalau ada sosis teman-teman enak dikasih sosis tapi mbak putri ini gak ada ya jadi gak ada oke teman-teman aku sudah taruh masukin semuanya terus aku aduk semuanya biar tercampur rata ya gak bisa biar rata semuanya ya teman-teman ya eh udah selesai tinggal buka adonanya ya teman-teman nih ini dong ini yang aku rendah pakai minyak goreng teman-teman ya ini sampai 6 jam lamanya ya aku mau lihat dulu ya kita gini disini teman-teman ya saya berlantur-lantur kita pake malam tulis kopiannya ya dimasukin tepon ya teman-teman ya terus dimasukin ini ya telur ya masuk terus ditutup teman-teman ini tadi gak kerekam ya teman-teman jangan lipatnya ya ini aku alih ya teman-teman ya teman-teman teman-teman apa-apa teman-teman sepentik rasanya enak ya ini teman-teman dah ini aku angkat ya udah mateng ya angkat dulu tinggal satu lagi ya teman-teman ya cantik ya teman-teman ya oke yang satu lagi teman-teman aku memprak-prak teman-teman ya Alhamdulillah ya teman-teman ini martabaknya udah jadi aku mau potong-potong pasti panas-panas mau dimakan ya jadi empat ya teman-teman ya oke sini ya ini cantik teman-teman kelihatan cantik kan itu yang satu masih ada ya teman-teman ya oke teman-teman alhamdulillah teman-teman ini jadi ya martabaknya ya aku mau coba ini ya teman-teman ya aku mau coba ini ya teman-teman ya martabaknya ya ini lihatin dalamnya Masya Allah penuh-penuh apa telur sama oncang kalau dikasih daging tambah enak tapi enggak ada daging disini aku mau coba ya teman-teman panas-panas kalau kan sama cabe sama apa kucing seperti bikinnya apa-apa yang dipikir jalan pokoknya jos enak epo gak kalah sama yang dibikir-bikir dibikir jalan ya temen-temen ya enak tenang pokoknya rasanya nah gimana sama suami mana enak pokoknya ya enak jenis pokoknya jangan lupa like comment dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh